yo semakan pagi dulu temen-temenku pemberian pakan di pagi hari tepatnya masih pukul setengah tujuh ini ya masih jam setengah tujuh kita langsung memberinya pakan teman-teman loh sudah lumayan Iya sudah lumayan besar-besar teman-temanku baru usia satu minggu jalan ini sudah Oh lahap sekali nih ya tuh lihat cara makannya temen-temen tuh sangat bagus ya temen-temen ini sudah pada lahap semua kalau seperti ini kemungkinan perkembangannya bakalan bagus dan cepat besar temen-temen kalau masih kecil seperti ini itu lucu-lucu ya ada yang pada minum ini sudah nah kita biarin saja makan teman-teman kita lihat saja ya ini sangat lucu ini gabung ya teman-teman usianya gabung ada yang enggak nyampe satu minggu ada yang satu minggu lebih nih ya karena berhubung menetasnya itu tidak secara bersamaan teman-teman nah dan saya nanti akan pindahkan ini ayamnya ada ayamnya ada empat ekor saya pindahkan biar kandang di sini tuh untuk semua anakan itu semua ya teman-teman berhubung ini ayamnya sudah lumayan besar karena lain jenis dengan entok saya pindahkan takut kenapa-napa teman-temanku wah ini sudah sangat terhaku semakannya ini tuh walaupun pagi-pagi seperti ini teman-teman sejenis entok ini memang suka air ya teman-teman biasanya dingin ini kalau sama anakan entok lah tak terabas di sini cuma air ini karena ini memang sukanya main di air ya sudah pada lahap semua ini mantap ini pertumbuhan bakalan bagus kedepannya ini kalau seperti ini terus kalau itu ada yang berhenti sudah makan yang di belakang mungkin sudah kenyang ya nah seperti ini teman-teman sistemnya ya kalau merawat anakan entok nah dan saya terapkan seperti ini berhasil teman-temanku tidak ada yang mati Alhamdulillah sehat semua nah dan kalau mau bikin cepat besar itu tergantung kita memberi pakannya berapa kali satu hari ya teman-teman walaupun dikasih konsentrat kering seperti ini misal kalau dikasih satu kali itu nah satu hari itu dua kali itu pertumbuhannya bakalan lambat ya teman-temanku nah berhubung di sini saya memberinya satu hari itu wah tidak terhitung teman-teman ada sampai lima kali memberi pakan saya karena saya mengejar pertumbuhan biar cepat tambah besar nanti setelah umur dua bulan kita pindah kandang teman-temanku dan dari pola makannya kita juga campur-campur ya kalau full konsentrat itu sebenarnya tidak apa-apa nanti kita coba campur pakan lain biar tidak terlalu boros untuk pakan konsentrat tersebut kita coba campur pakan-pakan alami ini nanti ya nanti saya akan bikin tutorialnya scroll scroll mantap ini Rul yus dan baiklah teman-teman info seputar hewan ternak untuk pagi hari ini mungkin cukup sampai disini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih